Intro Selamat pagi Liverpool Dian Indonesia Selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box Oke cops, remember that you'll never walk alone Beberapa pelajaran dari laga West Ham vs Liverpool Liverpool dipaksa berteguk lutut oleh West Ham di London Stadium minggu 7 November 2021 malam waktu Indonesia Barat Liverpool bertemu ke markas West Ham di pekan ke-11 Premier League 2021-2022 Pertandingan itu berjalan bak mimpi buruk bagi The Reds Pada menit keempat, Alison Becker diklaim mencetak gol bunuh diri Namun Liverpool bisa menyamakan skor berkat free kick up pick Trent Alexander-Arnold West Ham kemudian mencetak dua gol tambahan yang pertama melalui Pablo Fornals dan kemudian melalui Kurt Zouma Tivo Origi kemudian sempat memperkecil ketertinggalan Liverpool Sayangnya setelah itu mereka tak bisa mencetak gol lagi West Ham menang 3-2 dan ini jadi kekalahan berdana The Reds di Liga Inggris 2021-2022 Dari laga tersebut, pelajaran apa saja yang bisa dipetik? Simak ulasannya berikut ini Gol kontroversial West Ham Liverpool memulai laga dengan buruk Laga baru berjalan 4 menit, mereka sudah kebobolan dari situasi sepak pojok Alison Becker alih-alih menghalau malah membelokkan laju bola ke gawangnya sendiri Sempat ada pemeriksaan VAR, sebab ada dugaan bahwa Alison dilanggar oleh Angelo Ogbona dalam proses terjadinya gol Namun ternyata VAR malah menyatakan gol sah, padahal dalam tayangan ulang Ogbona tampak melanggar Alison Namun selain itu, masa ada pemain lain yang mengganggu Alison Ia adalah Michael Antonio Ia dari awal memang berusaha mengganggu konsentrasi keeper asal Brazil tersebut Dan saat Alison berusaha menghalau bola, tangannya tampak menyentuh bagian pinggang ex-keeper AS Roma tersebut Entah bagaimana, meski diganggu dua pemain sekaligus, masih tak menganggapnya sebagai pelanggaran Creswell mestinya diganjar hukuman Di laga ini, ada satu instiden kontroversial lainnya Pada menit ke-9, Jordan Henderson menyerang dari sisi sayap kanan Bola coba direbut oleh Aaron Creswell Caranya dengan melancarkan tackle yang cukup agresif Kaki kirinya memang mengenai bola Namun kaki itu kemudian terus melaju dan menghantam bagian dalam lutut kanan Henderson Kapten Liverpool itu pun terjatuh dan mengerang kesakitan Wasit akhirnya menghentikan laga TAR kemudian mengecek insiden tersebut Dan pada akhirnya, Creswell dinyatakan tak melakukan pelanggaran Jika dilihat, tackle itu sebenarnya memang berbahaya Ada potensi tackle itu bisa membuat Henderson cedera Jadi Creswell sepertinya memang layak diganjar hukuman Terhentinya rekor Liverpool Jelang laga ini, Liverpool mencatatkan rekor apik mereka berhasil melaju dalam 25 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan sekalipun Rekor itu mereka catatkan di semua ajang kompetisi The Reds terakhir kali kalah pada April 2021 silam Saat itu mereka berdua lawan Real Madrid di Liga Champions The Reds dikebuk dengan skor 3-1 Dari 25 laga tersebut, Liverpool mencatatkan 18 kemenangan Sisanya berakhir dengan imbang Penahi pertahanan dalam situasi set-piece Liverpool kebobolan dua gol dari situasi bola mati West Ham menjebol gawang Alison Baker dari sepak pojok untuk gol pertama dan kedua Situasi ini jelas harus menjadi perhatian lebih bagi Jurgen Klopp Ia harus mencari apa yang salah sehingga bisa kebobolan dua gol dari skema yang sama Situasi ini sendiri sudah lama tak terjadi pada Liverpool Dan yang patut menjadi perhatian lagi adalah bagaimana bisa tak ada satupun pemain yang mengawal Michael Antonio saat ia mengganggu Alison Baker Untuk gol pertama mungkin bisa dimaklumi Untuk gol yang kedua situasinya sama Antonio mengganggu Alison secara bebas tanpa ada pemain lain yang berusaha menjauhkan striker itu dari keeper Brazil tersebut Liverpool bapuk Di pertandingan ini banyak pemain Liverpool yang bapuk dan rapornya jelek Mereka tampil enerjik tapi kesulitan menunjukkan kelasnya Sebut saja Alison Baker Andrew Robertson Sadio Mane Thiago Jota Fabinho Alex Oclet-Chamberline Sampai Joel Mati Pemain lain seperti Virgil van Dijk sempat seperti gagap di babak pertama Sebelum akhirnya benar-benar melek di babak kedua Mohamed Salah masih merepotkan lawan dengan aksi-aksinya Tapi ia tak bisa berbuat banyak karena mendapat kepungan dari dua sampai tiga back lawan sekaligus saat mencoba melakukan penetrasi di kotak penalti West Ham Trent Alexander-Alnord tampil oke dalam menyerang Namun minusnya adalah ia kadang terlalu keasikan maju hingga meninggalkan lubang di sisi kanan belakang Ia pun kadang harus pontang-panting untuk kembali ke posnya Klopp harus segera memenahi timnya Apalagi sebelum ini mereka juga menuai hasil kurang maksimal saat bersuap Raiden T. Anfield Torres tidak ragu bahwa Mohamed Salah saat ini adalah pemain terbaik di dunia Pemain nomor punggung 11 Liverpool tampil gemilang sepanjang awal musim ini mencetak 15 gol dan membuat 6 asis hanya dalam 14 pertandingan di Premier League dan Champions League Dan Torres yang mencetak 81 gol dalam 141 pertandingan bersama The Reds percaya Bahwa pemain yang pernah bermain bersamanya di Chelsea tersebut tengah berada di puncak performanya 100% saya yakin tidak hanya tahun ini tapi juga 2 atau 3 musim terakhir Dia luar biasa Orang-orang selalu berbicara tentang penghargaan individu Tetapi saya pikir dia telah menjadi salah satu dari 2 atau 3 pemain terbaik di dunia dalam 5 atau 6 tahun terakhir Konsistensinya luar biasa Anda bisa melihat dia memecahkan semua rekor dan terus mencetakul Kami kadang-kadang mengobrol dan saya sangat senang untuknya karena saya melihatnya ketika dia datang ke Inggris Awalnya sulit tetapi dia adalah pria hebat dan pemain hebat dan dia menunjukkannya kepada dunia Sebagai mantan pencetakul hebat juga Torres sekarang menjadi pelatih tim muda di Atletico Madrid Juga sangat menghargai lini serang Liverpool secara kolektif Saya sangat menikmati menonton pertandingan ketika Mane, Firmino dan Salah berada di depan dan menikmati gol-gol mereka Mo adalah rekan setim saya di Chelsea dan pada awalnya sulit baginya Saya sangat senang melihatnya di puncak performanya saat ini Mencetak gol dan menjadi salah satu pemain paling penting di dunia dalam beberapa tahun terakhir Diogo Jota masih sangat muda ketika dia datang ke Atletico Kami pernah bersama di pramusim dan sangat menyenangkan melihat bagaimana dia berkembang dan menjadi pemain yang sangat penting Menjadi starter untuk Liverpool berkali-kali dan mencetak gol Anda dapat melihat ketika tim bermain semua pemain menjadi lebih baik Jadi sebagai seorang striker, saya sangat menikmati menonton 3 atau 4 pemain penyerang Mencetak gol dan menciptakan peluang Ini benar-benar mengasyikan Jaga-jaga salah cabut Liverpool intip winger Leicester City ini Klub Premier League Liverpool dilaporkan punya target transfer baru untuk lini serang mereka The Reds dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Harvey Baines dari Leicester City Liverpool belakangan ini diguncang isu yang kurang sedap Mereka dilaporkan berpotensi kehilangan Mohamed Salah di tahun 2022 Karena sang winger masih enggan memperbaharui kontraknya di Anfield Pihak Liverpool masih mengupayakan agar sang winger tetap bertahan Namun di satu sisi mereka mulai menyiapkan opsi jika ditinggal sang winger Dilansir Vichajes, Liverpool kini mengarahkan radar mereka ke Leicester City Mereka tertarik untuk membacak Harvey Baines dari The Foxes Laporan itu mengklaim bahwa Jurgen Klub terpikat dengan permainan Barnes Ia menilai sang winger punya kecepatan dan ketajaman yang baik Sehingga ia cocok dengan skema permainan Klub Klub juga menilai performa Barnes tergolong konsisten sehingga ia ingin menggunakan jasanya Menurut laporan tersebut, Liverpool bakal sulit untuk membajak Barnes di tahun 2022 Sang winger baru-baru ini menaikkan kontrak baru di King Power Stadium Sehingga ia akan membela panci The Foxes hingga tahun 2025 Kecuali Liverpool berani membayar dengan harga tinggi Barnes kemungkinan besar akan tetap bertahan di musim Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!